Selamat pagi, jaman dikasih Tuhan. Selamat pagi, lagu nomor satu yang tadi kita nyanyikan, syair yang begitu sangat indah, ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang kalah besarnya oleh John Wesley. Charles Wesley adalah adik dari John Wesley. Siapa kenal Charles Wesley? Orang cuma kenalnya John Wesley. Saya bilang bahwa dia kalah besarnya oleh John Wesley, tetapi dia menang besarnya dari John Wesley di dalam hal menulis syair-syair yang sangat-sangat indah sekali. John Wesley sangat kuat di mimbar, tapi Charles Wesley sangat kuat di dalam menuliskan puisi-puisi. Dikatakan, oh for a thousand tongues to sing. Walau kita punya seribu lidah, tak cukup memuji Tuhan. Walau kita juga punya sejuta lidah, tak cukup memuji Tuhan. Karena Tuhan terlalu agung, terlalu besar, terlalu hebat. Maka dikatakan bahwa jikalau kita punya seribu lidah, tak cukup memuji Tuhan. Gunakan satu lidah yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuji Tuhan. Jangan gunakan satu lidah untuk menghujat orang, untuk mencaci maki orang, untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak perlu, sehingga berkelahi sama orang lain. Di dalam kitab Yaakobus diberikan peringatan, tak mungkin dari satu mata air yang sama keluar dua rasa. Satu adalah rasa yang segar air itu, dan satu adalah rasa yang pahit dari air itu. Tidak mungkin. Dari satu mata air yang sama cuma keluar satu rasa, yaitu air yang segar. dan juga dari satu lidah yang sama, atau dari satu mulut yang sama. Tak mungkin keluar dua hal. Pertama, memuji Tuhan. Kedua, menghujat-hujat orang. Tak mungkin. Memuji Tuhan, oh indah banget. Dan menghujat-hujat orang. Berkelahi sama orang. Bukannya tak boleh berkelahi. Demi kebenaran, boleh. Tapi hal-hal yang tak perlu berkelahi, ya jangan berkelahi. Maka ini menjadi satu peringatan buat kita. Dari satu mata air yang sama, tak mungkin keluar dua rasa. Mari kita bersama-sama. Saya paling tidak suka melihat status WA orang lain. Paling tidak suka. Tetapi ada saja laporan, status-status WA yang berkelahi sama orang, yang menghujat-hujat orang. Saya tidak amat sangat jarang membuka status WA orang lain. Saya lebih suka untuk menuliskan di dalam status WA saya, kalimat-kalimat penguatan. Dan juga pujian-pujian. Supaya orang melihat status WA saya itu mendapatkan berkat. Mungkin yang tengah berduka, mereka mendapatkan penghiburan. Kemarin ada satu orang WA saya. Saya lihat, oh ini dari, di phone book saya tulis, Remaja Pusat, Willy. Dan kemudian apa isi dari kiriman WA itu? Pak Amin, saya mamanya Willy. Willy sudah tidak ada, Pak Amin. Dia meninggal di Berlin dua bulan yang lalu. Langsung saya menangis. Kenapa? Karena saya beberapa kali WA-an sama Willy. Dan kemudian dia memang sering curhat sama saya. Aduh Pak Amin, saya tidak tahan kepala saya, sakitnya luar biasa. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ya Willy, belajar bertahan. Belajar bertahan. Saya tidak bisa menolong kamu. Saya cuma bisa mendoakan kamu. Mungkin juga doa basah-basi saja, Willy. Terus kemudian, dapat kabar, Pak Amin, Willy sudah tidak ada. Meninggal dua bulan lalu di Berlin. Saya tanya, sakit apa? Kanker otak. Dan kemudian sesudah itu, saya bilang, turut berduka Mama Willy. kiranya kepergian Willy untuk kembali kepada pencipta, penembus dan juru selamatnya, menghibur keluarga. Dia bilang, terima kasih sekali Pak Amin. Ini kata-kata yang sangat menghibur saya, yang kehilangan seorang anak. Nah, jadi saya harap, jemaat sekalian, mari kita baik-baik menggunakan tangan kita, waktu mengetik WA, menggunakan tangan kita, menggunakan pikiran kita, supaya, dari kalimat Yoko Bus, hanya satu keluar, air yang jernih, dari sumber, dari satu mata air. Mari kita berdoa. Tuhan kami memasuki tahun yang baru ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicara lah kepada kami, sucikanlah apa yang sudah dipersiapkan, oleh hambamu yang sangat penuh dengan kelemahan ini, kami mohon berkatmu ya Tuhan, dan berikanlah kekuatan kepadanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara kita wajib bersyukur kepada Tuhan, kenapa saudara? Karena diizinkan Tuhan, memasuki tahun 2023, diantara orang-orang, yang tidak dapat memasuki tahun 2023. Ada orang yang sangat berharap, dan akan bersyukur, jika dapat memasuki tahun yang baru, tapi harapannya tak pernah dipenuhi oleh Tuhan. Dan ada juga orang, yang dapat memasuki tahun 2023, namun tiada rasa syukur saudara. Tapi yang paling penting saudara, bukan dapat atau tidak dapat, memasuki tahun 2023. Tetapi apa yang kita mau capai, di dalam tahun yang baru ini saudara? Pertanyaan saudara, apa yang kita mau capai, apa target kita, di tahun 2023 ini? Apakah kita hanya mengejar target pekerjaan, mengejar target karir, mengejar target nilai mata pelajaran, mengejar target keuntungan perusahaan, atau apakah saudara kita juga, ingin mengejar target, itu namanya saudara, target kerohanian. untuk makin dekat dengan Tuhan, untuk makin mengerti firman Tuhan, dan untuk makin mencintai Tuhan saudara. Kalau kita saudara, hanya mau mencapai target, yang cuma berurusan dengan keduniawian, betapa tidak bijaksananya kita saudara. Kenapa saudara? mudah, karena kita adalah manusia, makhluk jasmani, dan makhluk rohani saudara. Kita ini manusia, kita bukan binatang, yang hanya mencari makan, mencari seks, tidur, cukup saudara. Pernahkah kita melihat kucing melamun, berpikir saudara, mengenai hari depan? Pernahkah kita melihat kucing melamun, saya punya target tahun depan, saya akan, saya sudah incer-incer itu, cewek sesama kucing saudara. Saya sudah incer-incer dia, saya nanti akan nikah dengan dia, wah pujian hati saya, dan kemudian nanti saya akan membentuk rumah tangga bersama dengan dia. Punya anak sepuluh, wah pernah saudara? Tidak mungkin, tidak mungkin, karena dia hanya kucing, dia hanya binatang saudara. Berapa banyak saudara, orang yang berhasil mencapai target karir, tetapi gagal di dalam mempertahankan rumah tangganya, tetapi gagal dalam mempertahankan hubungan keluarga, saudara. Terjadi permusuhan antara keluarga dengan keluarga, antara anak dengan orang tua, antara kakak dengan adik, antara adik dengan kakak. Berapa banyak orang berhasil mencapai target karir, keuntungan perusahaan, tetapi saudara gagal mempertahankan, anak-anak kacau, hubungan suami-istri tegang, saudara. Berapa banyak orang berhasil mencapai target karir, tetapi kerohanian bangkrut, saudara. Berhasil target karir, tetapi kerohanian bangkrut, saudara. Maka lebih baik, karir bangkrut, tetapi rohani sukses, saudara. Rohani maju. Daripada rohani bangkrut, tetapi karir maju, saudara. Siapa contoh? Karir bangkrut, tetapi rohani maju, saudara. Ayo. Dia bangkrut, saudara. Perusahaannya bangkrut, kekayaannya hancur semua, bangkrut, saudara. Bangkrutnya kerut-kerut habis, saudara. Bahkan anak-anaknya pun mati. Bahkan kesehatannya pun bangkrut, saudara. Tapi, saudara, rohaninya tidak pernah bangkrut, saudara. Dari mulut dia tidak pernah ada kata-kata, penghujatan kepada Tuhan, saudara. Tanda apa? Tanda rohaninya tidak pernah bangkrut, ayub, saudara. Lalu siapa orang yang karirnya sukses berhasil, tetapi rohaninya bangkrut? Lot. Sukses. Dia memilih tanah yang bagus, dilembas, dilembah Yordan. Yang subur. Banyak rumput-rumputan di situ. Untuk makanan ternaknya. Dia sukses karirnya, saudara. Tapi rohaninya bangkrut habis-habisan. Istrinya pun akhirnya mati, saudara. Karena tidak taat kepada Tuhan. Bahkan anak-anaknya pun akhirnya menghancurkan Lot, saudara. Memang Lot berhasil, tanda petik menyelamatkan dirinya, menyelamatkan kedua anaknya. Tapi gagal mempertahankan istrinya. Karena istrinya itu cinta dengan uang, saudara. Malaikat berkata, pergi, lari. Jangan santai, lari. Dan jangan nengok ke belakang. Jangan nengok ke belakang. Lupakan semua yang di belakang. Lupakan hartamu. Selamatkan dirimu. Tapi, saudara, tubuhnya lari menjauh dari Sodom dan Gomorrah. Tetapi hatinya masih di sana. Hatinya masih pada hartanya. Sehingga, saudara, dia menengok ke belakang. Mati, saudara. Menjadi tiang garam. Dan kemudian akhirnya, saudara. Kedua anaknya yang kelihatan baik-baik. Akhirnya tidur sama ayahnya. Yang bernama Lot. Berarti Lot tidak pernah mendidik kedua anaknya. Anaknya ketakutan tidak punya keturunan. Calon suaminya sudah mati. Takut tidak punya keturunan. Maka kemudian dia tidur dengan ayahnya, saudara. Dan menghasilkan dua bangsa yang jahat luar biasa. Bangsa Amon dan bangsa Moab. Itu keturunan Lot. Karir maju. Tetapi rohani bangkrut, saudara. Yang paling parah, Karir bangkrut, rohani bangkrut, saudara. Itu paling parah. Siapa? Judas. Karir bangkrut. Dan rohani juga bangkrut, saudara. Judas seorang yang menjadi murid Yesus. Saudara, siapapun mau menjadi murid Yesus. Plato, Konfusius, Laoce, Sokrates. Siapapun, saudara, mau menjadi murid Yesus. Tapi tidak bisa. Tidak ada kesempatan. Kenapa? Berguru dengan seseorang yang sungguh-sungguh bijak. Dan bukan cuma bijak, Tapi Tuhan, saudara. Yang menjadi manusia, pasti bijak. Siapapun, siapapun pengen berguru kepada Yesus. Dan Judas dapat kesempatan itu. Menjadi murid Yesus. Dan berguru kepada Yesus. Tapi tidak pernah punya rasa ucapan terima kasih Dalam diri Judas, saudara. Kenapa? Memang aku layak jadi murid Yesus. Memang aku layak jadi murid Yesus. Saudara, jangan pernah keluar kata layak Dari mulut kita, saudara. Memang aku layak direform. Memang aku layak menjadi orang Kristen. Memang aku layak diselamatkan. Tidak ada, saudara. Tidak ada sedikitpun yang layak Dari dalam jiwa kita. Saudara direform. Tidak layak. Termasuk saya. Lebih-lebih tidak layak, saudara. Waktu saudara mengatakan aku layak menjadi orang Kristen. Mulai hari itu kejatuhan, saudara. Waktu kita merasa layak direform. Mulai hari itu kejatuhan, saudara. Saudara akan mulai sombong. Di dalam sebuah gereja yang khotbahnya serius. Di dalam sebuah gereja yang khotbahnya mengajak berpikir. Di dalam sebuah gereja yang berani melakukan Teguran-keteguran dari Semimbar. Itu sangat jarang, saudara. Waktu kita akan mengatakan aku layak direform. Mulai hari itu kita jatuh, saudara. Jatuh dalam hal apa? Jatuh di dalam hal kesombongan, saudara. Waktu kita menjadi orang Kristen harus makin rendah hati. Aku tidak layak. Waktu kita ke gereja reform harus lebih rendah hati. Aku tidak layak. Aku tidak layak. Kita mesti berkata, siapa saya? Siapa saya? Aku tidak seharusnya menerima semuanya ini, saudara. Dan Yuda, saudara, menjadi murid Yesus. Aku layak. Aku layak menjadi murid Yesus. Diberikan jabatan penting menjadi seorang bendah hati. Oh penting sekali, saudara. Tapi kemudian dia bangkrut. Sampai-sampai dia harus mencuri uang, saudara. Sampai-sampai dia harus menjual gurunya Yesus. Yohanes mencatat, ini maling. Ini maling di dalam keuangan. Saudara, kemudian dia harus menjual gurunya. Bangkrut karirnya. Dan juga bangkrut rohaninya, saudara. Tapi kemudian, saudara, ada kalanya ya, ada kalanya. Kebangkrutan karir dan kebangkrutan rohani dua-duanya, saudara. Ada kalanya, saudara. Menjadi awal pertumbuhan atau kebangkitan rohani, saudara. Kalau saudara pernah bangkrut karir, bangkrut rohani, jangan berkecil hati. Kenapa? Kita mesti memohon belas kasihan Tuhan, saudara. Musa adalah orang yang bangkrut dua-duanya, saudara. Bangkrut karirnya. Bayangkan dari seorang putramah kota Mesir. Bukan kerajaan abal-abal. Bukan kerajaan ece-ece. Kerajaan terbesar di dunia pada waktu itu. Besar sekali, saudara. Dan dia menjadi putramah kota. Tapi bangkrut. Bangkrut. Cuma menjadi seorang gembala, saudara. Di dalam kitab kejadian, dicatat, saudara. Apa pekerjaan paling hina? Gembala, saudara. Dia bangkrut, saudara. Dia bangkrut karir. Kemudian juga bangkrut rohani, saudara. Sampai terpuruk. Sampai titik yang paling nadir, saudara. Dia pasti marah kepada Tuhan. Dia pasti bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan Tuhan diam saja, saudara. Sudahlah, memang saya sudah begini. Dari putramah kota sekarang menjadi gembala. Sudahlah, bukan panggilan lagi. Ini sudah konfirmasi. Tuhan tidak memanggil saya. Sudahlah, sudah. Lupakan Tuhan. Lupakan segala sesuatu. Lupakan segala sesuatu, saudara. Dan dia bangkrut, saudara. Bangkrut dua-duanya. Tapi, saudara. Dibalik kebangkrutan dua-duanya, saudara. Dia disadarkan oleh Tuhan. Dia di Padang. Di Padang Gurun, saudara. Bangkrut. Dulu istana, sekarang Padang Gurun. Justru di Padang Gurun, saudara. Dia melihat ke depan, pasir. Tidak ada harapan. Dia melihat ke belakang, pasir. Tidak ada harapan. Dia melihat ke kanan, dia melihat ke kiri. Tidak ada harapan, pasir. Tinggal sisa satu, saudara. Dia melihat ke mana? Dia melihat ke atas. Tidak ada lagi hal yang bisa dilihat. Kecuali ke atas, saudara. Berarti, aku masih punya harapan, saudara. Dan pada waktu dia bangkrut karirnya. Dan bangkrut rohani, saudara. Itulah awal, saudara. Dia sukses rohaninya. Itulah awal daripada kebangkitan. Dari Musa, saudara. Kalau saudara pernah bangkrut karir, bangkrut rohani. Jangan berkecil hati. Mungkin itu menjadi awal. Kebangkitan rohani kita sekalian, saudara. Dan kemudian, saudara. Yang menjadi pertanyaan. Bagaimana kondisi karir dan kondisi kerohanian kita sekarang? Mari kita introspeksi sejenak. Bagaimana kondisi karir dan kondisi kerohanian kita sekarang, saudara? Mari kita introspeksi sejenak. Apakah karir rohani kita, saudara, sedang maju atau sedang turun? Saudara, untuk urusan kerohanian cuma dua pilihan. Tidak maju, ya mundur. Tidak ada stabil, saudara. Tidak ada istilah stabil. Sebetulnya perusahaan juga sama. Kalau keuntungannya tahun ini satu miliar, tahun depan satu miliar itu namanya turun, saudara. Tahun ini satu miliar, tahun depan musti dua miliar atau paling enggak satu miliar setengah, saudara. Tidak ada istilah stabil, saudara. Apalagi kerohanian. Tidak ada istilah stabil. Kalau tidak maju, ya mundur. Itu ibarat seseorang yang naik perahu, saudara. Tetapi kemudian sungainya itu menuju ke atas. Kalau dia mau maju, dia mesti dayung, saudara. Dia mesti dayung, kerja keras. Kalau dia diam, dia pasti mundur. Saudara, karir rohani seperti itu. Kalau tidak maju, ya mundur. Kalau mau maju, dayung. Kalau diam saja, akan turun. Tidak pernah stabil, saudara. Saya percaya bahwa setiap kita di sini pasti berharap kondisi rohani yang sukses. Kondisi rohani yang maju. Tidak ada satu orang pun, saya percaya, saudara. Yang berharap rohani saya bangkrut. Tidak ada, saudara. Itu orang gila. Tapi, saudara, yang namanya kondisi rohani yang maju, tidak cukup hanya doa. Tidak cukup hanya berharap, saudara. Tapi juga harus ada tindakan nyata. Harus ada aksi nyata, saudara. Sudah cukup cuma doa. Sudah cukup cuma berharap, saudara. Harus ada aksi nyata. Apa aksi nyatanya, saudara? Untuk pertumbuhan, kebangkitan, atau kesuksesan rohani, saudara. Saya coba terus pikir-pikir selama dua minggu, saudara. Apa ayat kunci untuk mencapai kesuksesan kerohanian, saudara. Saya terus pikir, saya terus bergumul, saudara. Apakah benar ayat ini, saudara? Sesudah saya pikir baik-baik. Sesudah saya bergumul baik-baik, saudara. Saya berani percaya, ayat ini benar. Dan ayat ini, saudara. Ini adalah ayat yang seringkali kita sudah tahu. Kita bacakan. Mari kita baca lagi. Di dalam ulangan fasal enam, kita membaca di dalam ulangan fasal yang keenam, kita membaca dari ayat yang keempat, hingga ayatnya yang ke sembilan. Ulangan fasal yang keenam, ayat yang keempat, hingga ayatnya yang ke sembilan. Mari kita baca dengan tempo yang agak lambat, sambil kita merenungkan baik-baik ayat ini. Ulangan fasal enam, ayat empat, hingga ayat yang ke sembilan. Saya membaca ayat keempat, cuman membaca dengan ayat yang kelima, bertanggapan hingga ayat yang ke sembilan. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanku. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajakannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu. Saya minta tolong seseorang untuk memanggil satu jemaat di sini yang sedang turun. Dia sudah terlalu lama turun ke bawah, dan kurang konsentrasi tadi. Tolong panggilkan. Billy. Saudara, saya terus perhatikan. Semua gerakan saudara saya perhatikan. Sebagian saudara juga perhatikan. Saya perhatikan semua saudara. Saudara, itu adalah aksi nyata untuk pertumbuhan kebangkitan kerohanian kita, Dikatakan, dengarlah hai orang Israel. Dengar saudara, dengar. Kata dengar itu menjadi kata kunci bagi seluruh orang Israel. Syema, dengar. Bukan lihat, tapi dengar saudara. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Saudara, Tuhan itu pakai menggunakan huruf besar semua. Itulah hasil terjemahan dari bahasa Ibrani. Ye-H-W-H. Dengarlah hai orang Israel. Apa yang harus kalian dengar? Ye-H-W-H itu Allah kita. Ye-H-W-H itu Esa. Saudara, apa artinya? Yang bukan Ye-H-W-H itu bukan Allah kita. Kamos, Marduk. Baal, Baal, siapapun itu, itu bukan Allah kita. Dan itu bukan Allah sebetulnya. Itulah dewa-dewa hasil ciptaan manusia. Yang Allah kita adalah Y-H-W-H. Maka di dalam hukum pertama Taurat, Jangan ada padamu Allah lain dihadapanku. Kenapa? Karena Allah kita adalah Y-H-W-H atau Yahweh. Yang lain itu bukan Allah kita. Apa arti Yahweh? Arti Yahweh adalah I am who I am. Aku yang tidak bergantung pada siapapun dan pada apapun juga. Yang tidak bergantung pada apapun juga. Aku bergantung pada diriku sendiri. Saudara, tidak ada satu makhluk hidup pun di dalam dunia ini, saudara, yang boleh mengatakan, aku bergantung kepada diriku sendiri. Tidak boleh berkata, aku tidak bergantung sama siapapun juga. Tidak boleh, saudara. Waktu saudara berkata, saya tidak bergantung sama siapapun juga. Pada apapun juga. Sombong, saudara. Kenapa? Paling tidak kita bergantung sama nafas. Paling tidak, saudara. Paling tidak kita bergantung sama gravitasi bumi. Paling tidak, saudara. Kita tidak mungkin boleh berkata, aku tidak bergantung sama siapapun juga. Apapun juga. Tidak boleh, saudara. Itu sombong sekali. Ngomong secara tidak sadar, saudara. YHWH. I am who I am. Aku yang bisa mencukupkan diriku sendiri. Aku yang dari kekal sampai kekal. Aku penguasa dunia ini. Aku yang adalah alfa dan omega. Aku pemulai sejarah. Dan aku juga pengakhir sejarah. Aku mengasih sejarah. Dan tidak bergantung sama siapapun juga. Itulah ala Israel. Maka ala berkata, Dengarlah hai orang Israel. Dengar. Tuhan itu ala kita. Tuhan itu Esa. Saudara, kata Esa di situ, saudara. Bukan berarti satu, mutlak. Karena kata satu ada dua arti. Pertama adalah satu kesatuan. Yang kedua adalah satu mutlak. Satu kesatuan contohnya misalnya, saudara. Adalah kejadian fasal satu ayat yang kelima. Mari kita membaca sejenak dari kejadian fasal satu ayatnya yang kelima. Mari kita membaca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saudara, hari ke satu terdiri dari lebih dari satu. Contoh lagi yang lain, saudara. Pada waktu bangsa Israel, saudara, hendak memasuki tanah kanaan, maka Tuhan memerintahkan dua belas orang untuk mengintai tanah kanaan. Coba lihat, subur atau tidak, kata Tuhan si subur. Coba lihat juga bagaimana musuh. Dan kemudian saudara, mereka pergi dan mereka membawa bukti, saudara. Apa buktinya, saudara? Mereka membawa anggur yang besar-besar. Mereka juga membawa hasil-hasil tanaman, buah-buahan dari tanah kanaan. Dan mereka, saudara, mereka membawa setandan anggur, saudara. Tandannya satu, tetapi anggurnya lebih dari satu. Saudara, itu yang dimaksud dengan satu arti yang pertama. Itu satu kesatuan. A compound one. Saudara, bukan satu mutlak. Apa yang satu mutlak contohnya? Abraham punya anak cuma satu. Yaitu Isaac. Loh, kan punya anak yang lain. Yaitu Ismail. Yang lain-lain. Ada banyak anak, saudara, Abraham itu. Tapi bagi Tuhan, cuma satu. Namanya adalah Isaac. Karena dia adalah satu-satunya anak perjanjian. Itu namanya satu mutlak, saudara. Maka dikatakan, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Satu. Tetapi satu kesatuan. Yang kita mengerti sebagai, sekarang namanya, Allah tritunggal. Bukan Allah yang satu mutlak, saudara. Dan kemudian, sesudah, saudara, kenapa bisa muncul ayat ini? Latar belakangnya, saudara. Kita mesti mengerti. Itu dalam kitab ulangan. Apa nih, saudara? Diulang-ulang. Pengulangan-pengulangan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terus mengajar mereka pada waktu di Padanggurun 40 tahun. Dan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, Tuhan harus ulang-ulang lagi, ngomong lagi, ngomong lagi, ngomong lagi, saudara. Kenapa? Karena mereka selalu lupa lagi, lupa lagi, lupa lagi. Dibilang jangan menyembah kepada patung. Mereka lupa, mereka sembah lagi kepada patung. Saudara, mereka lupa. Sebelum mereka memasuki tanah kanan, mereka harus diingatkan lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Makanya namanya kitab ulangan. Harus diulang lagi, ulang lagi. Kenapa? Karena selalu lupa, dan cenderung lupa, saudara. Apa sih mereka ingat, saudara? Perut mereka terus. Kalau lapar, mereka ingat perut. Mereka tidak pernah ingat kepada Tuhan, saudara. Mereka cuma mengingat mulut mereka. Mereka cuma mengingat kesenangan mereka. Mereka tidak pernah mengingat kepada Tuhan, saudara. Mereka lupa, lupa terus, lupa terus, saudara. Empat puluh tahun lupa, saudara. Bayangkan. Kurang apa Tuhan mendidik mereka di Padanggurun. Lupa terus, saudara. Maka sebelum mereka masuk ke tanah kanan, harus diulang lagi. Mau masuk? Oke. Tuhan berfirman lagi, berfirman lagi, mengulang lagi, dan mengulang lagi, saudara. Bukankah kita pun juga sama, saudara? Tidak lebih baik. Kita dengar khotbah, saudara. Jangankan satu tahun, saudara. Satu jam sesudah ini, lupa lagi, saudara. Bukankah begitu? Maka tiap minggu mesti diulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Itu wajar, saudara. Maka, saudara, jangan menghujat-hujat orang Israel. Bebal. Tidak ngerti-ngerti. Sama, saudara. Kita juga bebal. Tidak ngerti-ngerti, saudara. Maka perlu diulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, saudara. Kenapa harus keluar ayat ini? Karena lupa. Kedua, karena penting, saudara. Kenapa penting? Saya tidak banyak pembelan diri. Saya tidak banyak apologetika, saudara. Tapi satu apologetika saya. Kenapa penting ayat ini, saudara? Karena Tuhan yang mengatakannya. Pertanyaannya, saudara. Mengapa harus mengasihi Tuhan? Apakah karena Tuhan kekurangan kasih, maka kita mesti mengasihi Tuhan? Mengapa kita memuliakan Tuhan? Apakah karena Tuhan kurang mulia, maka kita mesti memuliakan Dia, saudara? Banyak orang tidak ngerti. Ketika mendengarkan ajaran Kristen. Apa tujuan utama hidup manusia? Memuliakan Tuhan. Sudah tidak mengerti, tidak mau bertanya. Langsung mengambil kesimpulan. Berdasarkan logika yang sangat sederhana. Oh, Tuhannya orang Kristen itu ya kurang mulia. Maka mesti dimuliakan lagi, dimuliakan lagi. Tidak ngerti, saudara. Matahari, saudara. Sudah terang, sudah panas. Apakah mesti di center lagi, saudara? Supaya tambah panas dan supaya tambah terang. Tidak mungkin. Tuhan itu sudah mulia, saudara. Dan tak mungkin kekurangan kemuliaan. Tetapi, saudara, Alkitab mencatat. Kita harus selalu memuliakan Dia, saudara. Alkitab juga mencatat, saudara. Tuhan itu juga Tuhan yang kasih. Tetapi, saudara, Alkitab mencatat, mengajar kita. Kasihilah Tuhan. Cintailah Tuhan, saudara. Kenapa kita mesti mengasihi Tuhan? Kenapa kita mesti mencintai Tuhan, saudara? Analogi, saudara. Waktu kita bekerja, dan kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita, pasti gagal. Berapa banyak orang yang gagal dalam pekerja, saudara? Karena tidak cinta pekerjaannya. Karena kerja asal-asal saja. Karena kerja cuma terima gaji, sudah selesai. Saya kasih analogi ini, saudara. Waktu kita bekerja, kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita, pasti gagal, saudara. Tidak mungkin. Kalau kita mau sukses, saudara. Mau bagus. Kita mesti mencintai pekerjaan kita, saudara. Tapi ada orang yang tidak mencintai pekerjaannya. Tapi kerja keras. Sukses. Sukses kelihatannya. Tapi jiwa tertekan, saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan, saudara, tanpa cinta, saudara, itu penderitaan. Apapun yang kita lakukan, saudara, kita melakukan itu tanpa cinta, saudara, itu sesuatu tekanan, saudara. Kita pasti sangat-sangat menderita sekali, saudara. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan, saudara, kita pasti gagal, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, saudara, kita pasti mencintai pekerjaan kita. Kita pasti mencintai keluarga kita. Maka saya bilang, saudara, ini kunci, saudara. Saya terus pikir-pikir renung Tuhan. Saya mau khotbah pada minggu ini, cinta Tuhan atau tidak cinta Tuhan. Tapi apa ayat kuncinya? Terus pikir, saudara, renung. Dan kemudian saya putuskan. Ayat ini, saudara, ulangan fasal 6 ayatnya yang kelima. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, jika kita, saudara, wah, aku sudah cinta Tuhan dengan segenap hatiku. Aku sudah korban buat Tuhan, tapi masih banyak kegagalan, saudara. Berarti kita belum sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, saudara. Kita belum sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, saudara. Kalau kita sudah sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, saudara. Kesulitan, demi kesulitan, pasti kita bisa lalui, saudara. Mencintai Tuhan bukan cuma diomongan, tapi juga ditindakan, saudara. Ada satu orang ibu, punya empat anak, ibunya tanya sama anak-anaknya, kamu semua cinta mama? Oh, cinta. Yang paling besar cinta? Cinta. Segenap hati? Segenap hati. Yang nomor dua? Sama, seperti koko. Cinta mama? Segenap hati. Nomor tiga? Sama. Nomor empat? Sama, saudara. Ah, kebetulan nih, mama sudah tulis surat. Lalu kemudian mau minta tolong kalian masukkan surat ini ke kotak pos zaman orang zaman sekarang gak ngerti, saudara. Zaman sekarang WA namanya, saudara. Zaman dulu ngerti. Kirim surat, mesti melalui pos, saudara. Kotak pos. Tolong ya antarkan surat ini ke kotak pos kepada anak sulung. Tolong ya koko antarkan surat mama ini ke kotak pos. Aduh ma, besok mau ulangan. Belajar ma, belajar. Oh gitu ya. Padahal baru ngomong ya, cinta mama segenap hati. Anak nomor dua, bagaimana kamu? Ma, hujan besar. Nanti kalau aku sakit, bagaimana? Anak nomor tiga, aduh ma, gimana ya? Gimana ya? Saudara, anak nomor empat, saudara. Dia segera memakai jas hujan. Dan kemudian, ma, sini mah. Suratnya aku yang antar saja. Masukkan ke kotak pos. Saudara, dari ilustrasi, saudara ini kita tahu, saudara. Siapa yang cinta mamanya, saudara. Yang tiga, aku cinta mama segenap hati. Yang empat, saudara, betul-betul cinta melalui perbuatannya, saudara. Saudara, kenapa kita mesti mencintai Tuhan dengan segenap hati, saudara? Tidak mau separuh hati. Tuhan tidak mau. Kenapa, saudara? Kalau kita tidak cinta Tuhan segenap hati, bahaya banget, saudara. Abraham dulu mencintai Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati mencintai Tuhan. Apa buktinya? Tuhan suruh, Abraham, pergi tinggalkan tanah kelahiranmu. Ke suatu negeri yang akan aku tunjukkan kepada kamu. Dia pergi, saudara. Wah, hartanya banyak sekali. Dia punya pegawai yang tidak tanggung-tanggung, saudara. Pembantu rumah tangga, 300 orang lebih, saudara. Punya kamar rumahnya, arkeologi mencatat, saudara. Kira-kira 65 kamar dia, saudara. Rumahnya. Orang kaya. Lim Siolong paling punya kamar 20, saudara. Tapi dia punya kamar 65 kamar. Apa? Orang kaya, saudara. Tuhan suruh, pergi. Oh, aku mencintai Tuhan. Aku pergi. Hidup susah lo. Pasang tenda, bongkar tenda. Tidak apa-apa. Karena aku mencintai Tuhan. Pergi dia, saudara. Bawa orang-orangnya. Bawa yang harus dia bawa, saudara. Pergi dia. Kenapa? Karena mencintai Tuhan. Itu penderitaan, tidak tanggung-tanggung. Sudah jelas, saudara. Kemana ya Tuhan? Pokoknya pergi. Yuk pergi saja sudah. Kamu melangkah. Aku sertai langkamu. Kemana? Pokoknya pergi saja. Dia pergi, saudara. Kenapa? Karena mencintai Tuhan. Tapi sampai sudah ketika, saudara. Waktu dia tidak punya anak. Aduh, Tuhan. Umur sudah berapa, sudah sekian. Tidak punya anak. Bagaimana nih, Tuhan? Tuhan panggil. Kamu akan punya anak. Hah? Akan punya anak. Bagaimana dengan istri yang sudah mati, hate, saudara. Abram beriman. Aku pegang janji Tuhan. Singkat cerita, saudara. Sesudah melewati berbagai macam likaliku, dia malah nikahi hagar pembantunya atas perintah istrinya Sarah, saudara. Dan menghasilkan anak Ismail, wali kaliku, saudara. Tapi singkat cerita, dia punya anak. Pada waktu dia punya anak, saudara. Siapa yang dia ingat, saudara? Tiap hari Ishak. Ishak, Ishak, Ishak. Sudah lupa Tuhan, saudara. Masih ibadah, masih ibadah. Masih memberikan persembahan, masih kasih persembahan, saudara. Cuma persembahannya, saudara, kepada Tuhan. Hatinya tidak. Hatinya kemana? Ishak, Ishak terus, saudara. Ishak. Cuma Ishak, saudara. Bangun pagi, Ishak. Siang-siang Ishak, sore Ishak, malam Ishak, saudara. Ya wajar saja, puluhan tahun tidak punya anak. Begitu orang punya anak, oh Ishak terus. Dan dia lupa kepada Tuhan, saudara. Dia hanya ingat kepada berkatnya. Dia lupa kepada pemberi berkat. Dan itu sangat bahaya, saudara. Orang yang lupa kepada pemberi berkat itu sangat bahaya, saudara. Orang yang membantu kita. Dan kita lupa sama orang yang membantu kita, saudara. Itu sangat bahaya. Kenapa? Orang yang tidak punya rasa terima kasih. Saudara, orang yang tidak punya rasa terima kasih itu sangat bahaya, saudara. Sangat bahaya sekali. Tidak punya jiwa terima kasih kepada orang lain. Sangat bahaya. Kita ngerti semua, saudara. Maka juga Abraham, saudara. Dia hanya ingat kepada berkatnya. Dia lupa kepada pemberi berkat. Dan itu sangat bahaya, saudara. Pelan-pelan dia akan meninggalkan Tuhan. Saudara, ngerti. Kalau orang meninggalkan Tuhan itu sangat bahaya, saudara. Dia akan mulai melenceng ke kanan dan ke kiri, saudara. Hidupnya itu dalam keadaan sangat bahaya. Bersyukur, saudara. Tuhan masih kasihan sama Abraham. Tuhan harus ingat ada Abraham. Tapi dengan cara yang sangat-sangat sadis, saudara. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, itu yang kau kasih, yang bernama Isaac. Jadikan dia sebagai korban bakaran untuk aku, saudara. Hah? Tidak salah. Tuhan janji melalui Isaac, keturunanku sebanyak bintang di langit. Sebanyak pasir tapi pantai. Apa Tuhan lupa? Kalau Tuhan ambil, bunuh. Jadikan sebagai korban bakaran. Bagaimana dengan janji Tuhan? Tidak mungkin terjadi, bukan? Saudara, kita bersyukur, saudara. Tuhan lembutkan hati Abraham. Abraham taat, saudara. Tidak apa-apa. Tentu, saudara, Abraham tidak mungkin ngomong kepada Sarah, istrinya, saudara. Mi, tadi Tuhan ngomong sama saya. Untuk apa? Ambil Isaac. Oh, tidak apa-apa dong, kata istrinya. Tidak apa-apa. Tapi bukan sekedar ambil, Mi. Ambil apa? Jadikan sebagai korban bakaran. Pasti, saudara, batal, saudara. Dijamin batal. Lu berani ambil Isaac, langkahin dulu mayat gue. Oke. Mungkin kata Sarah, saudara. Ambil Isaac. Langkahin dulu mayat gue. Enak aja lu, saudara. Tapi Abraham tidak ngomong kepada istrinya. Dan tidak boleh ngomong, dan tidak mungkin ngomong, saudara. Ambil ajak Isaac, saudara. Pergi. Untuk membawakan persembahan, saudara. Membawa Keledai, membawa kayu, membawa pisau, saudara. Dan juga membawa bujangnya, saudara. Pergi, membawakan persembahan kepada Tuhan. Saudara, tiap langkah, saudara. Tiap Abraham langkah, itu sakit loh, saudara. Kenapa? Sebentar lagi, saya tidak melihat anak saya lagi. Dan celakanya, musti saya yang potong anak saya, saudara. Tiap langkah, suatu penderitaan, saudara. Tapi sengaja, Tuhan. Saya buat kamu menderita. Supaya kamu sadar, siapakah kamu, siapakah aku, saudara. Dan yang lebih parah lagi, saudara. Sampai tengah-tengah perjalanan, saudara. Menjelang dekat gunung yang ditunjukkan Tuhan. Menyembeli Isaac, saudara. Isaac tanya sama Abraham. Pak, kayu sudah ada. Pisau sudah ada. Mana korbannya, Pak? Mana korbannya? Mana dombanya? Mana, Pak? Saudara, Abraham harus menjawab apa, saudara? Dalam hati, ya kamu korbannya. Tapi tidak mungkin jawab, saudara. Abraham cuma menjawab, ya Tuhan sudah sediakan nanti di gunung. Kalau saudara, ya kamu korbannya. Jalan lagi, saudara. Makin mendekat, makin menakutkan. Makin mendekat, saudara. Dia makin gelisah, saudara. Makin dekat, makin dekat. Sebentar lagi aku tidak pernah berjumpa lagi dengan Isaac, anak yang kukasihi, saudara. Dan kemudian Abraham bijak, saudara. Bujang-bujangku, kamu tunggu di sini. Aku sama anakku naik ke atas gunung, saudara. Jadi sekarang, saudara, Abraham yang sudah tua itu, saudara. Yang sudah tua. 100 tahun lebih umurnya, saudara. Yang sudah agak payah berjalan berdua dengan anaknya. Yang mungkin umur 17, saudara. Mungkin. Dia naik, saudara. Tentu Abraham makin sakit hatinya, saudara. Tinggal berapa menit lagi, aku melihat kamu. Dan kemudian, saudara, ketika sampai di gunung yang ditunjuk oleh Tuhan. Pak, mana korbannya, Pak? Papa bilang tadi di gunung. Ternyata tidak ada. Saudara, Abraham harus dengan berat hati mengatakan. Kamu korbannya, nak. Kamu. Saudara, bersyukur, saudara. Isaac taat kepada Abraham. Kalau kita jadi Isaac, kabur langsung, saudara. Hah, Papa gila. Kita jadi Isaac, oh, Papaku sudah gila. Mas, aku korbannya. Kabur langsung ngibrit, saudara. Atau pada waktu mau diikat, pukul Papa, saudara. Kurang ajar, Papa. Mas, aku korbannya. Tapi, saudara, Abraham orang beriman. Anaknya pun juga, saudara, orang beriman. Kamu korbannya anakku. Saudara, Isaac melawan. Tidak. Silakan, silakan, Pak. Silakan ikat saya. Silakan naikkan saya ke mesbah yang Papa buat. Di atas kayu itu. Silakan. Saudara, waduh. Pasti lebih berduka cita lagi hati Abraham, saudara. Beneran, saudara. Dan kemudian sudah siap diambil pisaunya, saudara. Dan pada waktu pisau, hendak ditancapkan, saudara. Hendak memotong leher dari Isaac, saudara. Mendadak ada kalimat. Jangan. Jangan lakukan itu, saudara. Minggu lalu, sebelum kita, tahun baru, saya sudah berkata, saudara. Tuhan berkata, ambil anak yang kamu kasih, yang namanya Isaac itu, Isaac. Jadikan sebagai korban bakaran. Dan, saudara, batal. Dibunuh Isaac, saudara. Tetapi, Tuhan, saudara, ala Bapak. Jadi, saudara. Inilah anak yang kukasihi, saudara. Betapa besar kasih Allah atas kita, saudara. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kepada kita, saudara. Dan betul-betul disembelih, saudara. Di atas kari salib. Abraham batal. Allah tidak batal, saudara. Menyatakan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Besar sekali, saudara. Abraham batal sembelih anaknya. Tapi, ala Bapak, saudara. Jadi, dan tidak pernah batal, saudara. Maka, kalau kita, saudara, tidak cinta Tuhan, saudara, keterlaluan. Kenapa? Dia cinta kita. Sampai dia harus, saudara, menyerahkan anaknya. Betul-betul disembelih. Di atas kari salib, saudara. Demi siapa? Demi kita. Siapa sih kita, saudara? Siapa kita? Siapa, saudara? Siapa kita ini? Orang hebat. Orang saleh. Orang jujur. Orang baik, saudara. Sama sekali tidak. Kita ini cuma barang rongsokan, saudara. Ditukar dengan apa? Dengan intan permata. Mana ada orang, saudara. Tukar intan permata dengan barang rongsok. Tidak ada, saudara. Tapi, Bapak mau melakukan itu. Dia tukar anaknya. Ini intan permata, saudara. Berapa kerat ini, saudara. Ibaratnya, saudara. Analogi. Tukar dengan barang rongsok, saudara. Kita tidak layak dicintai. Tapi, dia mencintai kita, saudara. Maka, kalau kita tidak cinta Tuhan, keterlaluan, saudara. Dan, kemudian, susur di saudara, akhirnya apa? Jangan kamu lakukan itu. Saudara, kemudian dari situ, saudara. Abraham mengerti. Selama ini, saya sudah lupa kepada Tuhan. Saya cuma ingatnya isyak, isyak, isyak. Bersyukur Tuhan, masih kasihan sama saya. Dan menguji saya. Saya tidak tahu apa-apa. Tapi, kemudian akhirnya saya tahu. Karena Tuhan masih cinta sama saya. Menguji saya. Supaya saya jangan ingat terus isyak, 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 isyak. Tapi, harus ingat kepada Tuhan, saudara. Saudara, yang terakhir adalah apa, saudara? Yang terakhir adalah pertanyaan bukan cuma buat Abraham. Buat kita sekalian. Apakah kita betul-betul cinta Tuhan, saudara? Kalau saudara betul-betul cinta Tuhan, saudara pasti cinta firmannya. Saudara pasti cinta segala sesuatu. Saudara pasti mencintai orang berdosa. Saudara pasti mencintai Tuhan. Saudara pasti akan berkorban, saudara. Dan kemudian, saudara, dua kemungkinan saja. Tadi saya katakan, rohani dua kemungkinan. Tidak maju yang mundur, saudara. Sama, cinta Tuhan juga dua kemungkinan, saudara. Cinta atau tidak cinta, saudara. Tidak ada setengah cinta, tidak ada, saudara. Yang ada tidak cinta atau cinta, saudara. Maka kemudian Tuhan mengajar, kasihilah, cintailah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kemudian bukan cuma itu. Apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu. Dan membicarakannya, apabila engkau duduk, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, sedang bangun, bicarakan kepada anak-anakmu. Haruslah juga engkau mengikahkan pada tanda pada tanganmu. Dan itu menjadi lambang di dahimu. Dan engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu, saudara. Maka saya katakan tadi, saudara, kalau kita betul cinta Tuhan, kita pasti cinta anak-anak kita, saudara. Kita pasti cinta keluarga kita, saudara. Kita pasti cinta pekerjaan kita. Kita pasti cinta karir kita. Kita pasti cinta pada perusahaan kita, saudara. Dengan satu kunci, cintailah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Maukah kita, saudara, tahun 2023, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Saya bertanya kepada jemaat sekalian, siapa yang berkata, di tahun 2023 ini, aku akan mencintai Tuhan. Saya akan mulai angkat tangan, dengan diri saya sendiri. Saya cinta Tuhan. Siapa berkata, saudara, aku juga mencintai Tuhan, di tahun 2023 ini, yang berkata, aku mencintai Tuhan. Angkat tangan, saudara. Puji Tuhan. Siapa lagi berkata, aku mencintai Tuhan, tahun 2023 ini. Yang berkata lagi, aku cinta Tuhan. Angkat tangan, saudara. Puji Tuhan. Saya minta untuk Bapak Suwanto berdoa untuk firman pada hari ini. Silakan maju. Bapak kami yang bertata dalam peracaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Di awal tahun 2023 ini, kembali Tuhan mengumumkan kami semua, akan cinta kasih Tuhan, yang mula-mula yang mau mengirimkan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus untuk masuk ke dalam dunia untuk menegus kami orang berdosa. Tuhan yang kiranya boleh perbarui setiap hati dan pikiran setiap kami jemaat-Mu di dalam kami menjalani tahun ini. Kira Tuhan yang berkenan, berbelas kasihan, menuntun kami, dan Tuhan yang senadai secara perbarui iman kami. Kami serahkan, ya Bapak, untuk setiap diri kami, jemaat-Mu tempat ini, untuk boleh menjadi jemaat yang terus boleh bertumbuh, menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan yang berkenan maka hidup setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan beran-an-an syukur. Amin. Amin. Amin.